Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton EJ Media Channel Channel ini menyampaikan berita hangat, gosip panas mengenai artis Malaysia Mari kita tonton isu panas hari ini Tolong tekan tombol subscribe, like, share, dan komen Dan jangan lupa tekan lonceng agar anda tidak ketinggalan dengan video-video seterusnya dalam channel ini Salam sejahtera, satu lagi kenyataan yang admin nakongsikan kepada anda semua di mana Saya tak kisah jika suib melebihkan istrinya dan keluarga baharu, Raisuddin Bapak kepada Alwayerham Siti Sara, yaitu Raisuddin Hamzah Yakin istri kepada suib, yaitu Wati, mampu menjaga tempat cucunya dengan baik Memetik BH Online, Raisuddin berkata Dia melihat Wati akrab dengan cucu-cucunya dan percaya dia mampu menjadi ibu yang baik Saya lihat Wati rapat dengan cucu-cucu, insya Allah saya percaya dia boleh menjadi ibu yang baik Saya ada bercakap dengan Wati dan menitipkan pesan agar dia menjaga empat anak tirinya seperti anak sendiri Apa yang bakal berlaku di hadapan biarlah Allah yang tentukan Setakat ini saya yakin Wati mampu menggalas tanggung jawab sebagai ibu dan istri yang baik katanya Sementara itu, Raisuddin berkata Dia gembira dengan perkawinan menantunya itu serta mengatakan suib tidak pernah meminggirkannya meskipun anaknya sudah lagi tiada Dalam pada itu, Raisuddin berkata dia tidak Jika seandainya menantunya itu lebih mengutamakan Wati kerana itu yang perlu dilakukan sebagai suami seperti pernah dilakukan suib ketika bersama arwah anaknya Saya tidak kisah sekiranya suib melebihkan istrinya dan keluarga mentua baharu Dia tidak sepatutnya memikirkan saya lagi sebaiknya suib harus mengutamakan dan menjaga perasaan istrinya Sepertimana dia melayan arwah istrinya dan keluarga saya ketika dahulu Walaupun arwah Siti Sarah sudah tiadas, suib menganggap saya seperti bapaknya sendiri dan mendahulukan saya dalam segala hal Sehingganya pada majlis pernikahannya, dia minta saya duduk di depan menemani dia sebagai saksi Setakat itu info hari ini, sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton!